Intro Anjong hasilkan nih people Melihat idola kpop yang kita sukai Rasanya menjadi Seperti mereka sangat menyenangkan ya Tapi nyatanya Nggak juga kan nih people Ternyata untuk jadi idola dan bertahan di industri ini Mereka harus menjalani pelatihan Dalam waktu yang gak menentu Setelah menjadi idol kpop Mereka harus menjaga karirnya Karena tidak akan selamanya bisa bertahan Publik juga membuntuk mereka Untuk selalu sempurna agar tetap Dicintai Nah musikane merengkum hal-hal menyakitkan Yang dialami oleh seorang idol kpop Check this out Yang pertama Slave Contract Calon artis di kontrak rata-rata di usia 10 sampai 15 tahun Masa kontrak bisa hingga 10 tahun Berlatih dan menunggu sebelum masuk ke dapur Perekaman tanpa mendapatkan gaji Dari pihak agensi Malah para calon artis yang mengeluarkan biaya Jika ingin membatalkan kontrak Maka mereka akan membayar ganti rugi Sebanyak 3 kali lipat Tapi tidak semua agensi ya Yang kedua Honor Pemberian honor artis tidak seperti bayangan kita Ada beberapa agensi membagi 10% untuk artis 90% untuk agensi Dengan alasan selama mereka berada di bootcamp Tapi mungkin pembagian untuk event atau iklan produk beda lagi Tergantung dealing dia dengan agensi kali ya Yang ketiga Bootcamp Masa train mereka bisa hingga 10 tahun Kani people tanpa kejelasan kapan mereka akan debut Menjadi trainee yang paling lama belum tentu diutamakan untuk debut Bisa saja training yang dari 4 bulan bergabung bisa langsung debut Hal itu akhirnya menimbulkan kompetisi yang sangat keras Yang keempat Diet yang keras Sebelum dan setelah debut Seorang idol K-pop juga harus menjaga berat badannya Terutama idola K-pop wanita Setiap akhir bulan mereka akan dievaluasi Jika berat badan tersebut tidak sesuai dengan agensi Maka agensi Tidak akan segan-segan memberhentikan kontrak mereka Yang kelima Operasi plastik Agensi mempunyai standar kecantikan dan ketampanan masing-masing Tiap grup yang akan debut diwajibkan untuk melakukan operasi plastik Agar sesuai dengan standar estetika agensi Memang sih tidak semua agensi Bahkan ada juga agensi yang tidak mengharuskan mereka operasi plastik Yang keenam Fanatik dan anti-fans Banyak kasus fanatik yang terjadi dengan idola Salah satunya celana dalam idola yang dicuri Diikuti ke kamar mandi Bahkan ada yang mengirimkan surat Menggunakan darah menstruasi Selain itu ada anti-fans Yang juga melakukan banyak hal yang tidak hanya bullying Namun juga ancaman pembunuhan Seperti yang pernah dialami VBTS Yang ketujuh Depresi Tidak sedikit idola K-pop meninggal dengan cara bunuh diri akibat depresi Kritikan hingga bullying Ancaman Kompetisi sesama idola K-pop Dan urusan bersama agensi Menjadi tekanan yang sangat tinggi bagi mereka Yang membuat mereka depresi Alhasil mereka memutuskan untuk bunuh diri Yang kedelapan Skandal Idola K-pop, group, atau solo Tidak diperbolehkan berpacaran Bahkan ada agensi yang melarang artisnya untuk berpacaran Melalui kontrak sehingga mereka harus mengikuti agensi Hal itu dikarenakan para fans akan merasa kecewa dengan mereka Dan ditakutkan akan muncul skandal-skandal lainnya Yang ke sembilan Kecelakaan akibat lelah Tampil menakjubkan di atas panggung memang diharuskan bagi mereka Namun kecelakaan pun tak jarang terjadi saat idola sedang tampil Di antaranya yang cengkuk BTS Joy Red Velvet Kai Exo Dan sebagainya Dan hal tersebut dikarenakan kelelahan Nah itu dia Kanye People Beberapa hal yang kejam yang dialami oleh idola K-pop Menurut kalian gimana? Apakah ada hal kejam lainnya yang kalian tahu? Komen di bawah ya Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya Annyeong Sub indo by broth3rmax